Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelatihan membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word Untuk kali ini kita memasuki ke pertemuan yang ketiga Di sini kita akan mempelajari dan mempraktekan bagaimana cara membuat daftar tabel dan membuat daftar gambar secara otomatis yaitu dengan menggunakan tool atau fitur table of figure yang ada di dalam Microsoft Word Ini tampilan yang menjadi hasil di pertemuan ini ketika kita sudah membuat tabel di dalam isi laporan nanti bisa otomatis akan terbentuk menjadi daftar tabel atau daftar gambar secara otomatis Langsung saja kita akan praktekan untuk materi hari ini Silahkan nanti Bapak Ibu bisa membuka file latihan yang kemarin Kita akan simulasikan membuat tabel di dalam isi laporan Contohnya di sini di bab 1 saya buatkan di bagian latar belakang Kita buatkan dulu ini sebagai simulasinya Kita buatkan tabel menggunakan insert Nah di sini kita buatkan contohnya 3x3 Di sini saya buatkan ada nomor Terus nama mahasiswa Terus di sini program studi Kita isikan dulu nomor 1 Nomor 2 mahasiswanya contohnya Anita Terus yang kedua Asep Nah di sini untuk program studinya Saya tuliskan bisnis digital Terus yang kedua Teknik informatika Nah di sini kita akan buatkan judulnya Untuk tabel Posisi judulnya atau keterangannya adalah di atas Kita buatkan dulu di sini Daftar mahasiswa UNW Nah ini contoh saja Terus Nah di sini untuk yang judul atau keterangan Akan kita buatkan Buatkan label Nah dalam pembuatan label di sini ada aturannya Nah untuk aturannya di sini Disesuaikan dengan posisi bab Nah contohnya di sini di bab 1 Untuk tabel pertama yaitu daftar mahasiswa UNW Maka yang perlu kita tulis di sini 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 Untuk labelnya adalah Tabel spasi 1.1 Spasi ya Nah ini cara membuatnya Tabel 1.1 daftar mahasiswa UNW Nah, untuk angka 1 yang pertama ini adalah untuk posisi babnya. Terus yang kedua, yang di belakangnya, itu adalah untuk urutannya. Kalau nanti Bapak Ibu membuat daftar tabel lagi, membuat tabel lagi di bab 1, maka nanti untuk label berikutnya adalah tabel spasys 1.2. Jadi satunya itu adalah untuk posisi babnya, duanya adalah untuk urutan tabelnya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita tidak menuliskan manual seperti ini. Jadi kita harus membuatnya secara otomatis menggunakan fitur tadi, yaitu fiturnya apa tadi? Yaitu table of figure. Kita menggunakan fitur atau tool namanya table of figure. Oke, di sini kita hapus dulu ya untuk yang tadi ya, babel spasys 1.1. Nah, sekarang posisikan kursor kita itu di depan ya, di depan judul atau keterangan tabel. Setelah itu kita masuk ke reference. Nah, terus di sini kita pilih bagian caption. Di sini ada namanya insert caption. Kita klik kiri ya untuk insert captionnya. Nah, setelah itu, nah di sini kita akan menentukan atau membuat label ya. Nah, labelnya di sini yaitu sesuai yang tadi, yaitu bahwa tabel ini berada di bab 1. Maka yang kita pilih adalah tabel spasys 1 titik. Tabel spasys 1 titik. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan hal ini, biasanya belum ada ya. Nah, belum ada untuk pilihannya. Nah, makanya Bapak Ibu bisa mengklik ya new label, yaitu membuat label baru. Oke, itu ya saya persilahkan untuk membuat label baru dengan menekan tombol new label. Nah, di sini kita tuliskan yaitu tabel spasys 1 titik. Ya, karena 1 titik ini adalah posisi untuk babnya. Oke, setelah itu kita oke. Oke, nanti di sini untuk labelnya yaitu tabel spasys 1 titik. Dan caption otomatisnya di sini tabel spasys 1 titik 1. Ini untuk urutan pertama. Nah, kalau sudah seperti ini kita oke aja. Nah, nanti untuk tulisan awalnya, dia defaultnya masih warnanya agak coklat-coklat gitu ya. Belum hitam, terus tulisannya miring dan kecil ya. Nah, di sini kita perlu edit terlebih dahulu ya. Kita block ya, terus kita bisa pilih menu home. Terus, kita akan buatkan standar untuk pemilihan fontnya, yaitu times new roman. Terus, ukurannya 12. Terus, tidak miring. Posisinya di tengah ya. Kalau untuk judul, untuk keterangan tabel, posisinya di tengah dan warnanya hitam ya. Terus, di sini juga kita rapikan ya. Karena di sini 1 titik 1 ada renggang 1 spasys. Ini kita hapus dulu ya. Terus, antara 1 dengan daftar mahasiswa, itu tidak ada jarak, kita berikan spasys ya. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah membuat label ya. Terus, yang berikutnya, yaitu kita akan buatkan tabel urutan kedua di dalam bab 1 ya. Ini saya contohkan dengan tabel yang sama saja ya, supaya lebih cepat ya. Oke, saya copy paste dulu. Nah, di sini contohnya untuk judulnya daftar mahasiswa UNW bagian 2. Ini contohnya ya, saya tuliskan seperti ini. Nah, setelah itu, langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu posisi kursornya itu di sebelah kiri ya. Nah, setelah itu kita pilih menu reference, terus insert caption ya. Di sini ada insert caption. Nah, terus untuk labelnya, kita pilih label spasys 1 titik. Nah, tapi nanti di captionnya otomatis dia akan mengurutkan yaitu yang kedua. Sehingga tertulis di sini, tabel spasys 1 titik 2. Kita oke saja. Nah, setelah itu, kita rapihkan seperti yang tadi ya. Kita blok dulu. Terus, pemilihan untuk fontnya, timesy roman, ukurannya 12, tidak miring, ya, terus warnanya hitam, posisinya center di tengah. Terus, kita rapihkan untuk spasysnya, ya, yang renggang, dan mepet, kita belikan spasi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita sudah membuat dua tabel di bab 1 ya. Nah, sekarang kita simulasikan di bab 2 ya. Di bab 2. Contohnya saya berikan di tinjauan pustaka ya. Nah, saya akan buatkan sama seperti yang tadi. Jadi, kita belikan judulnya daftar mahasiswa mahasiswa daftar mahasiswa UNW bagian bagian 3 ya. Oke, bagian 3. Nah, di sini oke, di sini kita oke, di sini kita posisikan cursornya di depannya. Setelah itu kita pilih reference terus kita pilih insert caption ya. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan tabel spasi 1 titik, tapi menggunakan tabel spasi 2 titik ya, karena posisinya sudah di bab 2. Nah, bagi Bapak Ibu pasti biasanya tidak ada yang untuk listnya yaitu tabel spasi 2 titik. Nah, maka itu Bapak Ibu bisa membuat terlebih dahulu dengan cara new label. Di sini kita tuliskan tabel spasi 2 titik. setelah itu di OK. Nah, kalau sudah di OK kita OK lagi karena di sini sudah muncul untuk tabel spasi 2 titik. Kita OK. Oke, di sini kita edit kembali ya. Kita edit nah, terus kita sesuaikan untuk fontnya times you roman untuk ukurannya 12 warnanya hitam terus tidak miring posisinya di tengah terus di sini kita akan edit ya supaya lebih rapih ya. Oke, itu ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Jadi, kita sudah membuat contohnya ada 3 tabel yang 1 posisinya di bab di bab 1 ada 2 tabel di bab 2 ada 1 tabel. Nah, sekarang kita akan koneksikan ke daftar tabel di sini Bapak Ibu tidak menuliskan secara manual ya. Contohnya di sini tabel 1 titik 1 daftar mahasiswa UNW di halaman 1 ya. Kita tidak menuliskan manual seperti ini ya. Hampir sama dengan yang pertemuan sebelumnya yaitu daftar isi. Di sini untuk daftar tabel kita membuat secara otomatis. Nah, kita rapikan dulu untuk judul daftar tabelnya kita blok kita posisikan di tengah ya. Terus untuk judul itu posisi untuk ukurannya yaitu 14 ya. Nah, setelah itu di sini di bagian bawah daftar tabel kita pilih menu reference terus yang kita gunakan yaitu insert table of figure kita klik kiri nah, terus di sini kita pilih kita pilih kita pilih yaitu tabel spasi satu titik ya. Nah, untuk caption labelnya setelah itu di di oke ya. Nah, nanti otomatis akan muncul ya. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, terus yang tabel berikutnya nah, tabel berikutnya kita posisikan kursusnya di bawahnya kita insert table of figure lagi nah, terus untuk caption labelnya yang kita pilih yaitu tabel dua titik ya. Kita oke. Nah, nanti akan muncul semuanya. bedanya dengan daftar isi dia keseluruhan kalau daftar tabel kita satu-satu per bab untuk memunculkannya. Terus di sini kan nanti ada spasinya yang kosong ya. Jadi ada jarak. nah, di sini kita 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 delete ya seperti ini. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah membuat membuat daftar tabel secara otomatis. Berikutnya kita akan membuat daftar gambar. Nah, daftar gambar juga sama. Kita harus membuat atau menampilkan gambar dulu di bab satu di bab dua di bab tiga atau yang lainnya. Oke, saya contohkan di sini. Saya akan masukkan salah satu gambar ya. Oke, ini contohnya. Oke. Logo Tutori Andayani di sini ya. Nah, kita posisikan untuk kursornya di depan. Terus kita pilih menu reference. Terus kita pilih insert. Nah, di sini kita akan gunakan yaitu labelnya adalah gambar satu titik. karena posisinya adalah di bab satu. Seperti biasa kita terlebih dahulu membuat new label. New label dulu. Terus kita tuliskan di sini gambar spasi satu titik. Ini menandakan bahwa untuk satu ini adalah posisi babnya. Oke, setelah itu nanti captionnya akan otomatis gambar spasi 1.1 di klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul gambar 1.1 logo Tutori Andayani. Kita blok. Kita sesuaikan untuk penulisannya fontnya Thames Roman ukurannya 12 terus tidak miring terus di sini di sini kita pilih warnanya hitam terus kita posisikan di tengah terus kita rapikan di sini untuk spasinya kayak itu ini untuk label pertama untuk gambar kita buatkan lagi kita tampilkan gambar lagi sebagai contoh yang ini disini logo UNW ini masih di bab 1 berarti kita pilih menu reference terus disini kita pilih Insert Caption nah terus kita oke aja ya otomatis nanti disini untuk labelnya adalah gambar spasi 1.2 kita oke terus kita rapikan ya untuk penulisannya Thames Roman ukurannya 12 tidak miring terus warnanya hitam posisikan di tengah ya seperti ini ya Bapak Ibu ya kayak ini saya contohkan dua ya dua gambar di bab 1 nah sekarang kita akan munculkan di daftar gambar oke kita rapikan dulu untuk yang daftar gambar ini di tengah untuk judulnya tebal dan ukurannya 14 oke untuk memunculkan dua gambar tadi sama seperti yang tadi daftar tabel kita pilih preference terus kita pilih insert table of figure terus disini caption labelnya yang kita pilih adalah gambar spasi 1 titik setelah itu di oke nah ini ya Bapak Ibu ya langsung muncul secara otomatis oke demikian amateri yang ketiga ini yaitu membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis menggunakan table of figure silahkan Bapak Ibu untuk dipelajari dan dipraktekan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati